Semua tanaman hias bisa terserang penyakit, tapi apakah kalian sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasinya? Di sini saya akan informasikan bagaimana cara untuk menyembuhkan tanaman hias monstera fergata dari serangan jamur dan bakteri karena jamur dan bakteri ini sangat berbahaya untuk tanaman yang dapat menyebabkan kematian Hai sahabat pencinta tanaman, kembali lagi bersama saya Gedi Nah buat teman-teman yang belum subscribe channel saya bisa klik dulu tombol lonceng di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah di video kali ini saya akan membahas tentang monstera fergata Nah jadi ini ada satu monstera fergata saya yang mengalami kemungkinan ada busuk pada bagian akar teman-teman Karena ini daunnya ngeflex seperti ini dan ada satu titik bakteri teman-teman Jadi bakteri ini dari mulai sekecil ini nanti dia akan membesar setiap hari akan melakukan pembesaran Kemudian bisa saja disini juga akan menular dan mengenai daun ini dan bisa mengenai daun-daun tanaman yang lain Jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang saya alami Mari ikuti caranya untuk mengatasi tanaman yang mengalami hal tersebut Jadi pertama kita akan mengeluarkan dulu monstera fergata ini dari media tanamnya Untuk mengecek sistem perakarannya Pertama kita menyediakan wadah dulu untuk menampung media sebelumnya Untuk mengeluarkan tanaman ini cukup kita balikkan saja seperti ini Ini ada beberapa akar yang busuk dan bonggolnya juga membusuk Nah ini dia bonggolnya membusuk teman-teman Nah ini disebabkan karena curah hujan yang terlalu tinggi Dan mungkin saja karena penyiraman yang terlalu sering Nah untuk menyelamatkan tanaman ini Pertama kita harus mencuci dulu bagian perakarannya agar bersih dari media tanam Nah untuk melakukan pembersihan Kita membutuhkan wadah dulu teman-teman Kemudian air Air biasa Nah teman-teman Ini dia busuk teman-teman Nah ini Tuh Tapi jangan khawatir Ini masih bisa diselamatkan Pertama kita harus membersihkan dulu bagian perakarannya Agar kita bisa melihat bagian-bagian akar yang mengalami kebusukan Setelah perakarnya kita bersihkan dan beberapa medianya terlepas sendiri dari perakarannya Nah disini ada beberapa akar yang mengalami kebusukan teman-teman Nah seperti ini Ini teman-teman Nah ini Ini dia mengalami kebusukan Ini teman-teman Dia berwarna coklat Jadi coklat itu adalah Akar yang sudah busuk Dan kita perlu Memotongnya Kita akan memotongnya menggunakan gunting teman-teman Ini dia patah Nah ini teman-teman Ini akarnya sudah busuk Kita potong saja Jangan khawatir pada saat kita memotong bagian akar yang busuk teman-teman Karena Dari tanaman Ada dua bagian yang sangat cepat untuk membelah Yang pertama yaitu Bagian perakaran Dia sangat cepat membelah Kemudian bagian pucuk teman-teman Jadi jika kita potong seperti ini akarnya Nanti dia akan membelah Menumbuhkan akar yang baru Karena jika Kita biarkan Bagian perakaran-perakaran yang busuk ini Dia akan menjalar teman-teman Jadi menjalar Dan membuat Perakaran yang masih sehat Ikut menjadi busuk teman-teman Jadi Sekarang kita akan membersihkan dulu perakarnya satu per satu Memotong atau memangkas semua bagian-bagian yang busuk Nah ini teman-teman Ini dia menghitam Nah ini busuk Nah ini busuk teman-teman Jadi kita harus membersihkan bagian-bagian tersebut Jadi pastikan Jika teman-teman memiliki tanaman Monstera Farigata Jangan terlalu sering melakukan penyiraman Pastikan Sebelum melakukan penyiraman Teman mengecek dulu Bagian medianya apakah masih basah Lembab Atau sudah kering Karena biasanya media tanam itu menipu teman-teman Jadi di bagian atas dia terlihat kering Tetapi di bagian bawah dia masih basah Jadi untuk melakukan pengecekan Teman-teman cukup Celupkan saja Jari telunjuk pada dalam media Jika memang terasa Sudah kering Jadi teman-teman bisa melakukan penyiraman Nah setelah semua akarnya kita bersihkan Sekarang kita akan memotong bagian bonggol ini teman-teman Jadi untuk memotongnya Teman-teman bisa menggunakan pisau yang tajam dan steril Agar nanti bakterinya tidak masuk lagi ke dalam bonggol tersebut Ini flag teman-teman Jadi dia sudah masuk ke dalam Kita harus memotongnya sampai Flagnya ini hilang Setelah kita memotong Bagian boggol yang mengalami kebusukan Jadi itu tadi flagnya lumayan panjang Karena setelah kita potong Masih ada titik hitam Itu akan menyebar Jadi kita harus melakukan pemotongan sampai bersih seperti ini Dan kita sudah membersihkan perakaran-perakaran yang busuk Sekarang kita akan mulai ke tahap berikutnya Kita akan merendam menggunakan anti jamur Antrakol Kemudian kita cukup menambahkan air Kemudian kita aduk Setelah cairannya larut seperti ini Kita merendam bonggol dan akarnya Nah cukup lakukan perendaman seperti ini Kemudian kita akan diamkan beberapa menit Agar cairannya meresap ke dalam sistem perakaran Setelah terendam beberapa menit Sekarang kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya Kita akan menutup bagian lukanya yang tadi teman-teman Nah untuk menutup lukanya Kita cukup menggunakan Rot up Atau rapid root Jika teman-teman tidak memiliki Rapid root seperti ini Teman-teman bisa menggunakan pitatin teman-teman Agar bekas dari potongan tadi Cepat mengering Nah teman-teman bisa menggunakan Rapid root ini untuk Membuat pasta terlebih dahulu Atau bisa langsung menggunakannya Kita cukup oleskan saja Kita oleskan agar merata Menutupi semua bagian potongan yang tadi teman-teman Jadi ini berfungsi untuk Mencegah jamur atau bakteri Masuk ke dalam luka tersebut Nah jika sudah tertutup seperti itu Kita cukup menunggu beberapa saat Agar lapisan dari rot up ini Mengering dan mengeras Nanti kita akan melakukan pengobatan juga Untuk ini teman-teman Nah jadi ini yang hitam Flek ini Ini adalah bakteri teman-teman Jadi bakteri ini sangat ganas Jadi dia bisa menyebar sangat cepat Dan membesar Kemudian bisa Menyebar ke daun yang ini Flek hitam seperti itu juga Dan bisa menyebar ke tanaman yang lain teman-teman Jadi itu sangat berbahaya Seperti kita yang menyukai tanaman hias dan daunan Jika daunnya mengalami flek Otomatis itu sangat mengurangi Kecantikan dari tanaman tersebut Nah ini sekedar informasi Buat teman-teman Ini adalah Monstera Ferigata teman-teman Tapi Kecebres Itu farnya sangat sedikit Dan ini adalah pucuk Pucuknya Daunnya hijau semua teman-teman Tapi nanti saya akan mencoba Untuk memulihkannya kembali Agar menjadi ferigata Mungkin di konten yang berikutnya teman-teman Nah teman-teman Sekarang kita akan Menunggu dulu Bagian Olesan ini akan mengering Setelah penutup lukanya kering Sekarang kita akan Menyiapkan media tanam yang baru Nah kenapa saya menyiapkan media tanam yang baru Dikarenakan media tanam yang tadi teman-teman Mungkin masih ada beberapa jamur yang Tidak tinggal Hidup di media tersebut Jadi untuk lebih baiknya Kita mengganti medianya Menggunakan media yang baru teman-teman Tetapi media tersebut Media yang lama Mesti kita tetap bisa gunakan Tetapi Pertama kita harus menjemurnya dulu Agar sampai kering Jadi otomatis Semua jamur yang ada Akan mati karena kegeringan teman-teman Karena jamur itu Dia hanya bisa hidup Di tempat yang lembab Nah untuk medianya Saya sudah menyiapkan media yang baru teman-teman Jadi ini terdiri dari Anam Dari daun bambu teman-teman Daun bambu yang sudah kering Kemudian saya juga menambahkan Kohe kambing Untuk sumber nutrisi Kemudian pasir malang Sekam mentah Yang sudah dipermentasi Dan sekam bakar Kukupit Nah kemudian kita juga membutuhkan Turus teman-teman Nah saya menggunakan bambu disini Untuk turusnya Jadi ini hanya berfungsi sebagai penopang Nanti teman-teman Karena Tanamannya belum memiliki akar yang kuat Jadi takutnya nanti tertiup angin Dan terjatuh teman-teman Jadi kita menggunakan turus bambu Untuk melakukan penopangan Nah kita akan menambahkan dulu media tanamnya Untuk tanaman seperti ini teman-teman Kita harus menggunakan media tanam yang poros teman-teman Untuk mengurangi risiko Dusuk pada bagian akar seperti ini Tapi tetap kita harus menjaga penyiramannya Mungkin kita akan menyerang seperti 2 minggu sekali Atau 1 minggu sekali Itu tergantung cuaca di teman-teman semua Dan kita akan timbul lagi menggunakan media Nah setelah tertimbun semua Sekarang kita akan mengikat Bagian tangkainya teman-teman Pada turus Nah disini saya sudah menyiapkan twisty untuk mengikat Jika teman-teman tidak memiliki ini Teman-teman bisa menggunakan tali biasa Mungkin tali rafia Kita akan ikat bagian ini teman-teman Bagian ini Jadi pertama kita akan mengikat dulu di bambunya Agar dia nanti tidak lari kemana-mana teman-teman Kemudian kita akan mengikat bagian petionnya Seperti ini Sekarang kita akan menambahkan beberapa media lagi Nah setelah penambahan media selesai Sekarang kita akan mengubati bagian daunnya Karena ini mengalami flek dari bakteri Nah untuk mengatasi bakteri seperti ini Teman-teman tidak bisa menggunakan antrakol atau dihatin Kenapa? Karena antrakol dan dihatin adalah cairan untuk membunuh jamur Bukan bakteri teman-teman Disini saya sudah menyiapkan anti-germin plus teman-teman Nah anti-germin plus ini berfungsi untuk membunuh bakteri dan virus teman-teman Jadi teman-teman bisa menggunakan ini Untuk mengobati flek dari tanaman ini Karena ini jika tidak kita obati dia akan membesar teman-teman Dan membuat semua daunnya lonyor Nah kebetulan Ini ada Bekas cairan dari anti-germin yang tadi sepat saya gunakan Akan saya gunakan kembali Nah ini bisa kita gunakan dalam sehari teman-teman Jadi kalau digunakan untuk besok mungkin sudah tidak bagus Nah kita cukup melakukan penyemprotan saja pada bagian tanaman yang mengalami serangan bakteri Jadi usahakan menyemprot seluruh bagian tanamannya teman-teman Kita cukup semprotkan saja seperti ini Tangkainya juga Pokoknya semua dari bagian tanamannya teman-teman Karena bisa saja bakterinya berpindah Jadi jika sudah kita semprot semua Jadi dia tidak memiliki tempat untuk berpindah teman-teman Dia akan mati dengan ini Setelah kita semprot semua menggunakan cairan dari anti-germin Kita juga akan mengocor medianya menggunakan cairan anti-germin teman-teman Nah setelah kita kocor seperti ini teman-teman Kita cukup menempatkannya pada tempat yang dinaungi Cukup dengan sinar matahari Tetapi bukan terik sinar matahari yang langsung Tetap menggunakan naungan atau di bawah kemohon yang lebih redang Pastikan dia mendapatkan cahaya yang cukup teman-teman Untuk melakukan fotosintesis Dan untuk penguapan media Agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini Mengalami busuk pada bagian bongol dan akar teman-teman Baik teman-teman video saya hari ini sudah selesai Untuk melakukan penyelamatan monstera fregata Yang mengalami busuk akar dan busuk bongol teman-teman Semoga video saya hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Siapa tahu ada teman-teman yang memiliki tanaman monstera fregata Yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami Jadi teman-teman bisa menggunakan langkah-langkah yang saya buatkan tadi di video Sampai bertemu kembali di video yang berikutnya teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!